Nah, Bapak ini pura-pura dipegal agar tidak dimarahi istrinya gara-gara habis uangnya Bapak yang satu ini memang lucu-lucu sekali teman-teman Karena apa? Bapak tersebut pura-pura dijambret, dipegal dan membuat laporan kepada polisi-polisi setempat yaitu di Trenggalek bahwa dia telah dipegal Nah, usut punya usut itu hanya kasus fiktif yang pura-pura Bapak itu laporkan agar tidak dimarahi istrinya Karena apa? Karena uang yang seharusnya dibuat belanja pupuk itu habis dibuat nyawar tayuban di tempatnya, teman-teman Jadi, tayuban adalah semacam hiburan yang ada di desa baik di tempat hajatan ataupun hiburan keliling itu ada semacam kayak sinden atau penari yang memancing Bapak-Bapak atau memancing laki-laki untuk menyawernya biar terlihat keren Akhirnya Bapak tersebut membuat skenario pura-pura dipegal Dan ternyata polisi sudah cepat, sudah pintar membau kasus ini bahwa itu adalah kasus fiktif Akhirnya Bapak tersebut mengaku bahwa dia hanya pura-pura dipegal karena takut dimarahi istrinya Dari sini teman-teman ada kasus pembelajaran yang sangat penting sekali yaitu yang pertama, kejujuran Nah, kejujuran terhadap pasangan, terhadap suami istri kita dalam sebuah hubungan apa sih yang tidak dicari apa sih yang paling diutamakan yaitu adalah kejujuran apapun itu salah atau benar harus jujur kunci utamanya Nah, itu adalah kunci menuju keluarga yang bahagia Nah, yang kedua Wes, sudah tak bilang nih teman-teman baik itu nyawar biduan, judi online, atau apapun itu itu hanya hiburan untuk orang yang banyak duitnya yang banyak uangnya lah kok awak mau apa-apa sih kurang apa-apa sih tuku ini tuku ini kurang kok malah mengadu nasib, nenggo, nengjudi online malah nyawar biduan yura masuk akal toh masik Nah, terus yang ketiga bergayalah, bergaya hidup sesuai dengan kondisi ekonomi kita jadi rasa gaya-gayaan nyawar biduan, nyawar tayuban, judi online sementara ekonomi kita itu masih di bawah rata-rata masih kurang Wes, toh, fokus terhadap diri sendiri perbaiki kualitas diri perbaiki penghasilan, kemampuan itu pasti akan meningkatkan derajat ekonomi kita Nah, setelah itu mau bergaya di atasnya silahkan tapi gak apa-apa pak minimal uang tersebut adalah uang bapak sendiri uang keluarga bapak sendiri yuk paling-paling dimarahi karo istrimu pak beda lagi kalau uang tersebut adalah uang rakyat korupsi timah, kerugian negara sampai 271 triliun atau mungkin oknum dari GPR oknum dari pegawai bank ataupun oknum dari petugas publik yang lainnya yang memakai uang yang bukan miliknya atau uang nasabah atau mungkin uang rakyat untuk judi online untuk kepentingan pegawai lainnya nah, ini lebih memalukan sekali ok, kira-kira menurut teman-teman bagaimana? silahkan komentar ya ok, komentar tetap bijak dan pakai adat ya